Belasan hektare lahan yang sebagian merupakan perkebunan gelapas sawit di desa Sungai Besar, Matan Hilir Selatan, Ketapang, Kalimantan Barat atau Kalbar Ludes terbakar. Diketahui api mulai muncul pada Kamis 24 Maret 2022 siang dan diduga kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan. Atas kejadian ini, anggota BBBD Ketapang bersama Manggala Agni diterjunkan guna memadamkan api. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 25 Maret 2022, Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Ketapang, Unifar Purwanto, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan si Joko Merah telah melahap sekitar 17 hektare perkebunan tersebut. Dia menjelaskan awalnya api melahap lahan gambut berupa semak melukar. Kemudian dengan cepat api merambat ke kebun kelapa sawit milik masyarakat. Mengetahui adanya laporan tersebut, pihaknya bersama tim langsung menuju ke lokasi. Diketahui proses pemadaman menggunakan 4 unit mesin robin dan 1 unit tohatsu. Beruntung karena lokasi kebakaran dekat dengan sebuah parit yang terdapat sumber air, sehingga hal ini lebih memudahkan petugas untuk mendapatkan air guna memadamkan kobaran api. Sampai saat ini dikabarkan kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan penyekatan untuk membatasi pergerakan api. Atas kejadian tersebut, pihak keamanan setempat tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hal ini bertujuan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kebakaran yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!